Euzubillahiminasyaitanirrajim Kegemilangan Peradaban Dalam sejarah Arab Islam, masa Arashid adalah masa paling gemilang dan indah. Ketika itu, negara memiliki wilayah yang luas sekali. Beberapa tren pemikiran yang muncul sebelum masa ini mengalir dengan deras untuk kemudian bertemu menjadi satu. Tren tersebut muncul dalam bentuk yang paling bagus. Tidak diragukan lagi, zaman Arashid adalah zaman yang paling gemilang. Ia merupakan zaman paling sempurna. Dan paling indah dalam sejarah Arab Islam dan sejarah dunia. Orang-orang Barat melihat zaman ini sebagai zaman yang paling indah dalam sejarah Arab Islam. Arah perkembangan sejarah pada masa Arashid. Namun, kita pun harus melihat bahwa meskipun zaman ini memiliki keindahan. Tetapi, pada zaman ini muncul beberapa tren baru yang kontradiktif, yaitu transparatisme. Semenjak zaman ini, sejarah kita mulai berjalan menuju kelemahan. Kedengarannya aneh, tetapi inilah kenyataan yang terjadi. Semenjak zaman Arashid, kerajaan mulai terpecah-pecah. Beberapa negara kecil mulai berdiri di timur dan barat. Berdiri sendiri dan jauh dari pusat. Apa yang menyebabkan zaman ini memiliki kedua sifat ini? Bisa naik hingga mencapai titik puncak ketinggian. Kemudian, mulai turun. Padahal, ia tidak pantas untuk turun. Kita akan membahas tentang kedua sifat tersebut, dan sebab yang menjadikannya seperti itu. Adalah tidak aneh jika masa ini menjadi gemilang. Karena, segala sesuatu memang menyebabkan untuk menjadi seperti itu. Kilafah Abasyah telah menjadi kokoh. Musuh-musuhnya telah menyiap. Dasar-dasarnya telah kuat. Dan hukumnya telah tegak. Dalam hal yang berkaitan dengan peradaban, masa ini adalah masa gemilang dengan berbagai kota, jalan, sarana, dan transportasi yang dimilikinya. Ia dipenuhi dengan berbagai macam barang dari segala penjuru dunia. Kas negara penuh dengan pajak yang dikumpulkan. Ia tidak setaknan dan kacau. Dalam bidang politik, segala urusan telah menjadi sempurna. Sebagaimana, yang telah kita lihat, tidak ada lagi bahaya ancaman dari berbagai kelompok. Tidak terjadi pertentangan lagi antara bangsa Arab dan bangsa Persia. Setelah sebelumnya, mereka melihat kelompok lain sebagai musuh. Hal itu, karena jasa Al-Mahdi yang menarik simpati dan mempersatukan rakyatnya. Sehingga, kelompok-kelompok yang memusuhi negara pun mulai meredup. Ada yang mengklaim bahwa Al-Hadi telah merusak ketenangan tersebut dengan sikapnya yang keras terhadap keluarga Ali. Namun, masa Al-Hadi tidak berlangsung lama. Dengan demikian, dia tidak merusak hal yang telah dibangun oleh ayahnya. Ada pun Hawarits yang selalu merongrong negara. Pengaruh mereka sudah hilang. Kalaupun memberontak hanya karena dorongan sikap mereka yang keras. sehingga harapan mereka untuk bisa berhasil menjadi sia-sia belaka. Gerakan-gerakan revolusi Dengan demikian, masa Ar-Roshid adalah masa yang tenang dari orang-orang yang memberontak dan melakukan berbagai revolusi terhadap negara. Kecuali beberapa kejadian yang memang harus terjadi di setiap zaman. Hal tersebut terjadi dengan nyata ketika Yahya bin Abdillah Al-Alawi memberontak di Daylam. Juga, ketika Ar-Roshid memerangi dan menangkap Musa Al-Kazim bin Ja'far Aswadiq. Di zaman ini pula terjadi pertentangan antara orang-orang Mudor dan orang-orang Yaman di Siam. Namun, seluruh kejadian tersebut tidak mengancam negara secara langsung. Ia hanya konflik regional dan revolusi temporal. Kejelasan Sistem Pemerintahan Sistem administrasi dibuat dalam bentuk kementerian dan dewan dengan sistem yang rapi. Di masa Ar-Roshid, hal tersebut telah mencapai target. Aktivitas-aktivitas kementerian menjadi jelas dan masa jabatan seorang menteri dibatasi. Administrasi negara pun dicatat dan dikontrol. Ia memiliki orang-orang yang ahli dan cabang-cabang yang terkoordinasi. Kemajuan ilmu pengetahuan Pada masa ini, tren kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan sangat melimpah. Tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa zaman Bani Umayyah tidak memiliki kegemilangan ilmu pengetahuan karena Bani Umayyah adalah penyebab Bani Abasyah memiliki limpahan ilmu pengetahuan di bidang agama, bahasa Arab, maupun sejarah. Masa Bani Abasyah pertama telah menyebabkan masa Harun Ar-Roshid memiliki limpahan ilmu pengetahuan, baik bahasa, sastra, dan penerjemahan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan demikian, masa ini telah mengalirkan sungai-sungai ilmu pengetahuan. Sehingga, hal tersebut menghasilkan lautan ilmu pengetahuan. Muncullah berbagai macam karya yang brilian. Basroh, Bagdad, dan Kufah senantiasa melahirkan ilmuwan dalam jumlah yang sangat besar. Urusan agama pun telah menjadi kokoh. Orang-orang sindik telah tiada, sehingga tidak bisa bergerak dan muncul kembali. Agama memiliki pengaruh besar di masyarakat. Penghinaan terhadap orang-orang beragama pun semakin berkurang. Tidak seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Permulaan pecahnya Bani Abasyah. Hal di atas menunjukkan kepada kita bahwa zaman ini adalah zaman yang gemilang. Namun, perpecahan justru dimulai pada masa ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Pertama, karena luasnya wilayah Bani Abasyah. Kedua, karena pengaruh politik Aroshid terhadap negara. Wilayah Arab Islam sulit untuk terus menyatu dengan kondisi geografi negara yang ketika itu membentang sangat luas. kolifah dan para menteri tidak bisa mengawasi Barat Jauh dan Andalusia karena kedua tempat tersebut letaknya sangat jauh dari Bagdad. Dari kedua tempat tersebut muncul fitnah. Kolifah pun mengirimkan pasukan ke sana. namun pasukan tersebut tidak bisa mencapai tempat tersebut kecuali harus menghabiskan waktu berbulan-bulan. Kalaupun dia ingin mengontrol situasi di kedua tempat tersebut dengan perantara mata-mata atau pesuruhnya kabar tersebut tidak bisa sampai kepadanya kecuali setelah waktu yang sangat lama. Dengan demikian pusat kolifah yang jauh dari beberapa wilayah mengakibatkan penerapan sistem sentralisasi di tempat tersebut menjadi sulit dijalankan. Hal yang bisa dilakukan hanyalah mengutus mata-mata yang bisa dipercaya. Mata-mata tersebut mengawasi mereka setiap saat agar mereka loyal terhadap kolifah. namun ketika mereka merasa memiliki kekuatan tersendiri tidak mustahil mereka juga berkeinginan memiliki negara sendiri. Kolifah pun diminta untuk tidak menarik pajak dan mengatur Maroko. Dengan terpaksa kolifah rela untuk melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut bersifat otonong dan tidak diatur oleh pemerintah pusat. Ada pun sistem yang dipergunakan Arosyid dan mengakibatkan negara terpecah belah sebagaimana akan kita bahas nanti. Dia membagi-bagikan kekuasaan negara kepada anak-anaknya sehingga masing-masing anaknya memiliki kekuasaan sendiri-sendiri dan tidak memiliki keterkaitan dengan yang lain. Di masa Arosyid dan Al-Ma'mun penduduk Korosan merasakan daerahnya merdeka sehingga mereka berkeinginan berada di bawah naungan negara Tauhiriah. Peristiwa pembagian negara dan wewenang kepada anak-anak Arosyid ini menyebabkan konflik antara bangsa Persia dan bangsa Arab kembali terjadi. Akibatnya keadaan menjadi lebih buruk daripada yang pernah terjadi di awal pemerintahan Bani Abasyah. Arosyid bukan orang yang harus bertanggung jawab terhadap luasnya kekuasaan negara sehingga kesulitan untuk mengontrolnya. namun setidaknya dia turut membantu terjadinya perpecahan. Dia tidak melakukan tindakan apapun untuk menyatukan negara. Tetapi membiarkan keadaan berjalan dalam kondisi sulit. Dengan demikian tanggung jawabnya terhadap keadaan tersebut sangat jelas. namun kita pun harus melihat bahwa Arosyid tidak bermaksud melakukan hal itu. Rahasia terjadinya peristiwa tersebut adalah kepribadian Arosyid yang memiliki pengaruh kuat dalam pengembangan era kekuasaannya. Pemerintahan pada zaman Arosyid memiliki corak sesuai dengan karakter dan kepribadiannya. Arosyid memiliki karakter yang saling berlawanan. Dia memiliki sifat luhur dan terhormat. Sebaliknya Arosyid adalah pribadi yang sangat lembut. Dia memperlakukan orang-orang dengan lembut dan kasih sayang. Dia senang orang memperlakukannya dengan rasa cinta dan ramah. dia sangat tawadu. Dikisahkan seusai makan dia mengucurkan air untuk Abu Muawiyah Adorir atau Tunanetra yang hendak mencuci tangan. Tetapi Abu Muawiyah tidak mengetahui bahwa Kolifahlah yang telah mengucurkan air tersebut. Arosyid tipikal orang yang sangat tersekat untuk membunuh Ja'far bin Yahya Al-Barmaki. Ja'far meminta Masrur untuk mempertemukannya dengan Kolifah. Masrur pun pergi kepada Arosyid dan meminta hal tersebut. Tetapi Arosyid tidak mengizinkannya. Dia berkata, Jika aku menemuinya dan mataku bertemu dengan matanya, aku pasti tidak akan membunuhnya karena malu. Arosyid adalah orang yang taat beragama. Satu tahun dia gunakan untuk haji dan satu tahun berikutnya dia gunakan untuk berperang. Dialah orang pertama yang pergi ibadah haji dengan berjalan kaki. Salat malam pun menjadi kebiasaannya. Namun di samping hal tersebut dia juga menghadiri tempat minum-minum. Bisa jadi dia ikut meminum anggur seperti orang-orang Irak. Arosyid juga gemar kemewahan. Kehidupannya di istana bergelimang dengan kemewahan. Dia adalah raja terbesar. seni arsitektur di zamannya sangat gemilang. Majelis-majelis dipenuhi dengan perhiasan, minyak wangi, dan hal-hal mewah lainnya yang tidak bisa didapatkan oleh kolifah sebelumnya. Di samping hal-hal tersebut, dia tipikal orang yang mudah marah. emosinya meledak-ledak sehingga terkadang mengalahkan sifat malunya. Ketika sedang emosi, dia tidak bisa menguasainya sehingga melampiaskannya dengan bereaksi dan memukul serta melakukan kekerasan dan penindasan. Dia memiliki rasa sensitivitas yang sangat tinggi, cepat berkata dan cepat bertindak. Namun, dia selalu berusaha untuk menahan amarah dan rasa sensitifnya. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa pada hakikatnya Harun Aroshid memiliki dua sifat yang bertolak belakang, satu sisi, dia memiliki sifat Al-Mahdi, ayahnya yang mencintai orang lain, simpatik serta membela dan mengamalkan agama. Di sisi lain, dia memiliki sifat saudaranya, Musa Al-Hadi, yang keras, pemarah, dan sangat sensitif. Saya berpandangan bahwa Masa Aroshid adalah kumpulan zaman dari kedua orang tersebut. Jika kita ingin melihat masa pemerintahan Aroshid yang memiliki dua sifat yang berbeda ini, kita bisa membaginya menjadi dua sisi, sisi kasih sayang dan cinta, serta sisi amarah dan diktatorisme. Bagian pertama berakhir dengan terbunuhnya orang-orang Barmak. Sedangkan bagian kedua dimulai dengan terbunuhnya mereka. Ketika Aroshid menguasai kekualifahan, tampaklah sifat kasih sayangnya, kelembutan dan konsisten memenuhi janji. dia menunjukkan sikap bijaksana kepada Yahya Al-Barmaki yang ketika itu membelanya di depan Al-Hadi. Ketika itu, Al-Hadi meminta saran Yahya untuk memalingkan kekuasaan dari saudaranya, yaitu Aroshid untuk diberikan kepada anaknya. namun Yahya menasehati Al-Hadi agar tidak melakukan hal tersebut. Dia memberikan alasan yang sangat tepat dan berkata Wahai Amirul Muminin anakmu masih kecil. Jika ajalmu sudah dekat, dia tidak bisa menyelamatkan Bani Hasim. Dia juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena masih kecil. Langkah terbaik adalah engkau menunggunya sampai dia besar. Engkau pun harus menegaskan kepada Harun supaya menjaga anakmu dan memberikannya hak sebagai putra mahkota. Jika engkau melakukan hal tersebut, berarti engkau telah menjaga negara untuk generasi setelahmu. Aroshid tidak melupakan budi bayi ini yang dilakukan Yahya terhadapnya. Ketika menguasai kekolifahan, dia pun memberikan segalanya kepada Yahya. Sebagaimana ditulis oleh Attaubari, Aroshid berkata kepadanya, Aku telah mengikutimu dalam urusan negara. Aku telah menyerahkannya dari leherku kepadamu. Tetapkanlah sesuatu yang menurutmu benar. Bekerjakanlah orang dan pecatlah orang sesuai seleramu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Attaubari pada tahun 178 Hijriah, Aroshid melakukan kembali hal tersebut dan memberikan seluruh tugasnya kepada Yahya bin Qalid al-Barmaki. Dengan demikian, Aroshid terlalu berlebihan dalam keikhlasan. Dia menyerahkan segala urusan kepada Yahya, sedangkan gelar khalifah yang disandangnya hanyalah sekedar nama. namun pada suatu hari kenyataan pun terungkap. Sebagaimana yang akan kita lihat, Aroshid akhirnya membunuh Ja'far bin Yahya dan menangkap seluruh orang barmak dan hanya menyisakan satu orang. Semenjak itu, dia mulai berubah. Dia mulai menggunakan kekerasan dan menyita banyak harta bahkan kepada orang-orang non-barmak sekalipun. Jika saja dia melakukan hal tersebut hanya kepada orang-orang barmak, tentunya masih bisa dimaafkan. Namun, dia juga melupakannya kepada orang lain. Pada tahun saat Ja'far dibunuh, Aroshid menindas Abdul Malik bin Solih, komandan dan gubernurnya. Dia menyiksanya dengan sangat keras hingga hampir membunuhnya. Aroshid juga membunuh Yahya bin Abdillah, salah seorang keluarga Al-Hassan bin Ali dan Musa bin Ja'far As-Saudik dalam tahanan atau membiarkan keduanya terkena penyakit yang mematikan. Hal tersebut tidak pernah dilakukan Aroshid sebelum tragedi orang-orang Barmak terjadi. Aroshid memegang seluruh perkara sendirian dan hanya percaya kepada dirinya sendiri. Dia mengontrol segala sesuatunya dan mulai melakukan loncatan. Dia memerangi bangsa Romawi dua kali dan orang-orang yang melawannya. Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan melihat apa yang terjadi di zamannya dan bagaimana segala sesuatu berjalan. Semenjak peristiwa ini, kita bisa mengatakan bahwa Aroshid memiliki dua kepribadian yang saling menutupi. Kedua kepribadian tersebut saling bertentangan dan sangat kuat. Ia mewarnai berbagai aktivitasnya dengan warna khusus. Periode pertama Aroshid masa ini berawal pada tahun 170 Hijriah setelah Aroshid mendapat tongkat Estafet, kekuasaan dari saudaranya Musa Al-Hadi dan berakhir dengan tragedi orang-orang Barmak tahun 187 Hijriah. Tragedi orang-orang Barmak Kita bersama telah melihat pada periode ini Aroshid memberikan pemerintahan kepada orang-orang Barmak. Aroshid menuruti segala yang diusulkan Yahya bin Khalid Al-Barmaki dan memberikan seluruh kekuasaan menteri kepadanya. Aroshid melakukan memecat menentukan mengumpulkan dan memutuskan segala hal sesuai dengan saran Yahya. Masa awal pemerintahan Aroshid diwarnai oleh pemerintahan orang-orang Barmak karena mereka adalah pemilik perintah. Mereka pun bisa mengendalikan pemerintahan tersebut. Aroshid selalu menyetujui segala hal yang mereka kerjakan. Masa ini sesuai dengan sifat Aroshid dan kecenderungannya yang lembut, penuh kasih sayang, pemaaf, dan simpati terhadap orang lain. Semua hal tersebut memang benar. Segala aktivitas yang ada di masa ini ditentukan oleh perbuatan orang-orang Barmak. Merekalah yang memecahkan segala masalah, bertindak, dan menyetir kerajaan. Namun, masa ini berakhir dengan pelenyapan mereka, penyebab utamanya adalah karena mereka sendiri, yaitu politik yang mereka jalankan. Para sejarawan memiliki perbedaan pandangan yang sangat tajam tentang tragedi orang-orang Barmak ini. Sebagaimana yang akan saya jelaskan, namun, hal pertama yang harus kita lihat adalah tragedi orang-orang Barmak berkaitan dengan politik orang-orang Barmak sendiri. Jika kita melihat politik dan segala hal yang ada di dalamnya, kita akan memahami alasan Aroshid menenyapkan dan mengambil tindakan terhadap orang-orang Barmak. Sikap politik orang-orang Barmak terhadap keluarga Ali, kita akan melihat politik orang-orang Barmak dalam sudut pandang yang beragam. Hal pertama yang akan kita bahas adalah sikap politik mereka terhadap keluarga Ali yang penuh dengan kasih sayang, simpati, lembut, dan tidak keras. Pada tahun 171, Aroshid memerintahkan untuk mengeluarkan keluarga Ali dari Bagdad dan mengembalikan mereka ke Madinah kecuali beberapa orang saja dari mereka. Ketika para sejarawan menulis Aroshid memerintahkan, sebenarnya mereka ingin mengatakan bahwa orang-orang Barmak adalah orang-orang yang dilenyapkan. Kasih sayang terhadap keluarga Ali diikuti dengan sifat lembut yang tinggi. Ketika Yahya bin Abdillah lari ke Da'ilam yang ketika itu lari dari peperangan Fuh, di sana ada beberapa orang syiah dan teman-temannya yang sedang berkumpul. Dia pun memulai menghimpun kekuatan hingga akhirnya memiliki kekuatan dan mengumumkan bahwa dia memberontak kepada negara. Dengan perintah Ar-Rashid yang dipekali dengan biaya dan senjata, Al-Fadil bin Yahya Al-Barmaki lalu pergi menuju Yahya bin Abdillah. Namun tidak terjadi pertempuran besar diantara mereka. Bahkan Yahya bin Abdillah meminta keamanan dari kualifah. Al-Fadil pun menjamin keamanan yang dia dapatkan dari Ar-Rashid kepada Yahya dengan sumpah yang pasti. Lalu Yahya menyerahkan dirinya serta disambut dan dijambung baik oleh Ar-Rashid. Hal tersebut terjadi pada tahun 176 Hijriah. Pada tahun 179 Hijriah Ar-Rashid menangkap Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Saudik Ar-Rashid mendengar bahwa orang tersebut telah mengembulkan seperlima harta dengan kelompoknya dan siap memberontak. Lalu dia pun ditangkap dibawa ke Bagdad dan diberikan kepada orang-orang Barma. Namun mereka menyembunyikannya dan menghormatinya dengan baik. dia pun mendapatkan apa saja yang diinginkannya dari mereka. Demikianlah kita bisa melihat bahwa politik orang-orang Barmak dengan keluarga Ali adalah politik yang penuh simpati dan kelembutan. Boleh jadi ia adalah politik kasih sayang. Namun kita tidak bisa memastikan hal tersebut. Sikap politik orang-orang Barmak terhadap fanatisme bangsa Arab Sikap politik orang-orang Barmak terhadap fanatisme Arab adalah politik memadamkan fitnah. Namun mereka tidak bisa melenyapkan hal tersebut seluruhnya. Ini adalah fitnah antara orang-orang Mudor dan orang-orang Yaman di Siam. Diceritakan bahwa fitnah tersebut dikarenakan buah semangka. Salah seorang Mudor pernah merusak kebun salah seorang Yaman dan mengambil semangka darinya. Lalu kedua orang tersebut berperang hingga menjadi fitnah yang berlangsung sangat lama. Aroshid kemudian menyiapkan Ja'far bin Yahya untuk mendamaikan hal tersebut hingga akhirnya tercipta akad damai. Namun fitnah tersebut tidak hilang seluruhnya. Pada waktu yang lain ia terjadi kembali. Politik uang dan administrasi Politik uang orang-orang barmak bisa memberikan paradigma yang jelas kepada kita tentang aktivitas dan orientasi yang mereka kerjakan. Tidak diragukan lagi politik yang dijalankan adalah politik untuk mengumpulkan kekayaan yaitu dengan cara mengatur pembukuan dan mengumpulkan harta. Orang-orang barmak sangat dalam memanage keuangan. Tetapi pengeluaran mereka juga sangat besar. Harta datang kepada mereka dan pergi dari mereka. Hal tersebut bisa terjadi dalam satu waktu. Uang yang mereka kumpulkan bisa lebih banyak daripada uang yang dikumpulkan oleh kualifah. Seolah-olah harta negara adalah harta mereka. dan kehancuran negara adalah kehancuran mereka. Sebelum menduduki jabatan menteri, orang-orang barmak adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Di masa pemerintahannya, mereka bisa memiliki barang yang paling bagus dan bisa membangun bangunan yang paling indah. Ja'far pernah membangun sebuah istana di Baghdad yang tidak memakai satu batu batapun. Ini artinya bahwa dia tidak menggunakan bahan bangunan yang biasa digunakan di Irak. Dia mengeluarkan biaya yang sangat besar dan tidak terhitung untuk membangun istananya tersebut. Seolah-olah dia mau mengatakan segala sesuatu yang ada di rumah ini sangat bagus tetapi pemiliknya tidak ada. Banyak kisah yang menceritakan tentang kedermawanan orang-orang barmak dalam membelanjakan hartanya. Kolifah, anak, dan kerabatnya hanyalah sedikit orang dari banyak orang yang bisa mengunjungi orang-orang barmak. Politik nasionalisme orang-orang barmak Bagi orang yang memperhatikan dengan cermat politik nasionalisme yang dijalankan orang-orang barmak pada zaman ini adalah politik yang memiliki makna tersendiri. Sebagaimana telah saya jelaskan, mereka memiliki perintah untuk menentukan jabatan seseorang, mereka menunjuk kerabat, teman, dan suku mereka yang memiliki unsur Persia. Pemerintahan mereka diisi oleh orang-orang Persia. Dari Persia, mereka memiliki kesukuan seperti Sal bin Haru. Dia adalah sekretaris mereka. Kemudian, mereka memasukkannya untuk melayani Aroshid. dia menulis dan mengkritik bangsa Arab ketika dia sedang melayani Aroshid. Kemudian, ada Al-Fadil bin Yahya. Dia pergi ke Kurosan pada tahun 178 Hijriah dan menjadi bawahan Aroshid, seperti yang ditulis oleh At-Tobari. Al-Fadil mengambil tentara dari non-Arab dan menamakan mereka dengan Al-Abbasiyah. Dia memberikan loyalitas tentara tersebut kepada Aroshid dan kepada orang-orang Barmak. Jumlah mereka mencapai 500 ribu tentara. Dia membawa 20 ribu tentara tersebut ke Bagdad. Mereka adalah tentara yang tunduk loyal dan hidup untuk orang-orang Barmak. Bahkan diceritakan bahwa Musa bin Yahya memiliki kelompok di Kurosan yang dia kirim dari Bagdad. Ketika mengetahui hal tersebut, Aroshid menghentikannya. Dia tidak melepaskan pasukan tersebut, kecuali ketika ibunya menjadi penengah. Wanita tersebut mencintai Aroshid karena dia adalah ibu susunya. Bisa jadi, Aroshid merasa bahwa orang-orang Barmak mendirikan sebuah pemerintahan di Kurosan hingga dia menjauhkannya dari Kurosan. Lalu, pada tahun 178 Hijriah, Aroshid mengirim seorang gubernur untuk Kurosan, yaitu Ali bin Isa bin Hanan. Meskipun dia adalah orang Persia seperti mereka, tetapi dia adalah lawan mereka. Orang-orang Barmak sangat mencintai Kurosan dan menurunkan pajak di sana. Dengan demikian, pendapatan dari Kurosan pun mengecil. Ini menunjukkan tentang kecintaan dan penghormatan mereka terhadap tempat tersebut. Dengan demikian, termasuk fanatisme bangsa Persia. Politik internal orang-orang Barmak Secara ringkas, politik orang-orang Barmak di zaman ini adalah mereka berpihak kepada unsur Persia. Simpati kepada keluarga Ali, mencintai Kurosan dan penduduknya. Di atas semua itu, politik yang dijalankan adalah kesewenang-wenangan kepada negara dan harta negara. Mereka melakukan aktivitas politik seperti ini dari tahun 170 Hijriah hingga tahun 187 Hijriah. Dengan kata lain, selama 17 tahun mereka adalah pemilik kebijakan negara. Khalifah mengeluarkan perintah mengikuti pendapat mereka. Mereka mengangkat bendera mengatas namakan Khalifah dan menulis surat dengan nama mereka sendiri. Segala sesuatu dilakukan dengan sepengetahuan dan arah kebijakan mereka. Aroshet hanya menjadi pengawas. Dia hanya diam seakan-akan rela baik secara samar maupun terang-terangan. Aroshet memuji mereka karena mereka mendukungnya khususnya kepada Yahya. Ketika itu Al-Hadi saudara Aroshet ingin melenyapkannya dari pemerintahan dan menjadikan anaknya sebagai pengganti. Aroshet bersikap lembut dan kasih sayang kepada orang-orang Barmak selama 17 tahun. Namun seperti biasa keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Meskipun hal tersebut terjadi sangat lama tetapi suatu hari Aroshet pasti akan berpikir tentang hal tersebut merasakan bahwa dia tidak memiliki kekuasaan dan hanya tunduk kepada menteri-menterinya. Dia pasti akan mendengar ucapan orang-orang yang menunjukkan tentang situasi tersebut. Orang-orang yang iri kepada orang-orang Barmak sangat banyak. Dengan demikian mereka pasti akan mengingatkan Aroshet tentang segala hal yang dilakukan oleh orang-orang Barmak. Meskipun Aroshet tidak merasakan ucapan yang berisi tentang kekerasan yang ditujukan kepadanya. Sesungguhnya orang yang lemah adalah orang yang tidak menzolimi. Tetapi ucapan tersebut pernah dikatakan di masa Al-Mansur. Dengan demikian ia pasti akan terjadi di masa Aroshet. Al-Mansur pernah menahan Abu Muslim dan berpikir bahwa pemerintahan akan pindah dari dia kepada Abu Muslim. Al-Mansur takut kilafah jatuh kepada Abu Muslim. Hal tersebut terjadi juga kepada Aroshet. Suatu hari dia harus melenyapkan kelompok tersebut. Para sejarawan melihat sebab-sebab tragedi orang-orang Barmak seperti yang telah dijelaskan. sebabnya adalah karena politik yang mereka lakukan sendiri. Politik itu telah menyebabkan tragedi tersebut. Jika tidak seperti itu, pemerintahan Aroshet pasti akan selalu dikalahkan. Seperti yang telah saya sebutkan, penyebab tragedi tersebut adalah sebab yang tidak langsung. tragedi tersebut bukan karena Aroshet tidak berperasaan terhadap mereka atau mengingkari kebaikan mereka. Bukan seperti itu. Namun, tragedi tersebut terjadi karena untuk menyelamatkan kondisi yang kritis. Sebab langsung. Meskipun begitu, ada sebab langsung yang menyebabkan tragedi tersebut terjadi. Lalu, apa sebab tersebut? Para sejarawan mencoba untuk menjelaskan tentang sebab tersebut dan menyingkapkan rahasia yang tersembunyi. Banyak diantara mereka yang berpendapat bahwa sebabnya adalah pernikahan Ja'far bin Yahya dengan Al-Abbasah saudari Aroshet. Mereka berpendapat bahwa Aroshet tidak bisa memisahkan saudarinya dari Ja'far. Lalu, diselenggarakanlah pernikahan diantara mereka, tetapi dengan syarat mereka tidak boleh hidup seperti suami istri. Namun, sebagaimana yang dijelaskan dalam cerita, mereka berdua melanggar syarat tersebut. Hal tersebutlah yang menyebabkan Ja'far dibunuh. Tetapi, sebab ini tidak benar. Bahkan, kalau pun benar, berarti Al-Abbasah pun telah melanggar wasiat Aroshet untuk tidak menjadikan pernikahan sebagai pernikahan yang hakiki. beberapa sejarawan lain ada yang menyebutkan sebab lain. Mereka berpendapat bahwa bagi Aroshet permasalahan wisyaayah Al-Fadl bin Ar-Rabi yang melepaskan tawanan Yahya bin Abdillah, salah seorang keluarga Ali, memiliki pengaruh yang sangat besar. Harta orang-orang barmak dan Kasidah-Kasidah yang berisi pujian tentang hak mereka juga menjadi sebab. Para sejarawan tersebut pun menulis sebab-sebab lain. Bisa jadi sebab-sebab yang telah disebutkan oleh para sejarawan menjadi sebab terjadinya tragedi. Serta bisa jadi juga sebab-sebab tersebut berkumpul menjadi satu hingga menyebabkan tragedi. Namun, kita tidak bisa mengetahui dengan pasti mengapa Ar-Rashid membunuh Ja'far dan mengapa dia melakukan hal tersebut. Tidak diragukan lagi banyak kesulitan untuk menguak hal tersebut. Ar-Rashid menghabiskan sisa hidupnya dengan tanpa menyesali tragedi orang-orang barmak. Dia tidak membebaskan mereka yang dipenjara bahkan setelah membunuh Ja'far sekalipun. Dia tetap menawan dan menyita harta mereka hingga masa kepemimpinannya berakhir. Keinginan kuat Ar-Rashid untuk menghilangkan tragedi mereka tidak berasal dari kecerobohan tetapi berasal dari sebab yang sangat dalam. Ar-Rashid tidak bermaksud membuka air tetapi menutupinya bahkan terhadap kedua anaknya sekalipun Al-Amin dan Al-Ma'mun. Tidak ada seorangpun mengetahui mengapa Ar-Rashid membunuh Ja'far dan tragedi orang-orang barmak. Dengan demikian sejarawan sulit untuk menguak hal tersebut. Hal yang bisa kita katakan adalah ada sebab-sebab tidak langsung yang telah menyebabkan hal tersebut terjadi seperti yang pernah kita bahas. Namun sejarah menuntut kita untuk berusaha lebih keras untuk menguak kebenaran. Kita harus mengulurkan ember di antara ember orang-orang yang mencoba untuk mengetahui penyebab sebenarnya. Meskipun saya mengetahui bahwa peristiwa tersebut sulit untuk dikuak tetapi saya akan berusaha melakukannya. Mudah-mudahan ia bisa menerangi hal yang telah dicapai. Boleh jadi kondisi yang terjadi dalam tragedi orang-orang nakbah bisa menunjukkan pemikiran Aroshid yang tersembunyi dan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Seluruh sejarawan tidak ada yang mempelajari kondisi tersebut dan tidak kembali kepada kejadian sejarah sendiri serta kejadian-kejadian sebelumnya. Jika kita mempelajari tragedi tersebut dengan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Aroshid kita pasti akan mendapatkan kejadian tersebut memiliki hubungan dengan kejadian yang lain. Bisa jadi hubungan tersebut adalah hubungan sebab-akibat penulisan wasiat yang digantung di Ka'bah Sekarang kita sedang berada di tahun 180 Hijriah Pada tahun tersebut Aroshid pergi haji di Makkah dia menulis tiga wasiat kepada anak-anaknya dengan kata lain tiga wasiat dengan nama anak-anaknya sebelumnya Aroshid telah menjanjikan bahwa setelah Al-Amin putra mahkota akan diberikan kepada Al-Makmun kemudian Al-Qasim Lalu ketika musim haji tiba pada tahun 186 Hijriah Aroshid menulis wasiat dengan namanya untuk melaksanakan kewajiban wasiat dan menerima segala syarat yang ada di dalamnya kepada Al-Amin dan Al-Makmun Wasiat tersebut digantung di Ka'bah dengan saksi para hakim komandan dan pejabat salah satu dari wasiat tersebut ditanda tangani dan diucapkan oleh Muhammad Al-Amin sedangkan wasiat yang lain ditanda tangani oleh Al-Makmun mereka berdua bersaksi di depan para saksi yang adil hakim dan komandan bahwa mereka akan melaksanakan wasiat tersebut salah satu dari wasiat tersebut ada di dalam atau bari dan sebagian isinya dikutip wasiat tersebut isinya Bismillahirrahmanirrahim tulisan ini untuk Harun sebagai Amirul Mu'minin yang ditulis oleh Muhammad bin Harul Amirul Mu'minin dalam keadaan akal sehat penuh ketaatan dan tanpa ada paksaan Amirul Mu'minin telah menjadikan saya sebagai putra mahkota setelahnya dan memberikan bayat kepadaku dalam pengawasan seluruh umat Islam dia dia pun memberikan kepada Abdullah bin Harun satu Amirul Mu'minin putra mahkota dan seluruh urusan umat Islam setelah saya dengan kerelaan saya menerimanya dengan penuh ketaatan dan tanpa paksaan dia atau Harun juga memberikan kepadanya Abdullah pelabuhan pelana perang tentara pajak bentuk surat kas pengeluaran suku dan seluruh pekerja kurusan kepadanya pada masa hidupnya dan setelah dia meninggal dua jika Amirul Mu'minin meninggal dan kilafah menjadi milik Muhammad bin Amirul Mu'minin Muhammad harus melaksanakan perintah Harun Muhammad bin Amirul Mu'minin tidak boleh menghalangi saudaranya Abdullah Al-Ma'mun untuk menjadi komandan instruktur atau ada sahabatnya yang mau bergabung kepadanya dia pun tidak boleh menghalangi Abdullah dari kekuasaan yang diberikan oleh Harun kepadanya yaitu seluruh pelabuhan dan pekerja kurusan dia pun tidak boleh memisahkan seorang pun sahabat dan komandan darinya tidak tidak pula menjauhkan para bejabat gubernur pengawas bendahara dan pekerjanya dia tidak boleh campur tangan dalam urusannya yang kecil dan besar karena akan menimbulkan mudorot atau kerugian jika Muhammad bin Amirul Muminin ingin mencopot Abdullah bin Amirul Muminin dari putra mahkota setelahnya atau mencopot Abdullah bin Amirul Muminin dari kekuasaan pelabuhan dan pejabat kurusan atau memecat salah seorang komandannya atau mengurangi sedikit atau banyak dari yang diberikan Amirul Muminin kepadanya maka Abdullah bin Harun Amirul Muminin berhak mendapatkan kilafah setelah Amirul Muminin dia didahulukan daripada Muhammad bin Amirul Muminin dia adalah pemilik kekuasaan setelah Amirul Muminin dia harus ditaati oleh seluruh komandan Amirul Muminin kalian terbebas dari tanggungjawab bayat kepada Muhammad bin Harun Amirul Muminin jika dia mengurangi hal yang telah diberikan oleh Harun Amirul Muminin 3 demikianlah seterusnya sampai apa yang tercatat dalam buku ini dari teks tersebut bisa tampak dengan sangat jelas bahwa Al-Amin harus melaksanakan wasiat untuk kemaslahatan Al-Makmun kewajiban yang memberatkan tersebut menjadikan Al-Amin harus menjauh dari kekolifahan jika dia mengurangi sedikitpun hal yang ada di dalam tulisan tersebut dalam tulisan lain pun ada kewajiban yang lain tetapi ia menerangkan tentang kewajiban Al-Amin untuk melaksanakan janjinya melalui ucapan Abdullah Al-Makmun tulisan tersebut terbaca saya pun memenuhi syarat Amirul Muminin yang mengharuskan saya untuk mendengar dan taat kepadanya saya harus melaksanakan kewajiban perintah menolong dan memerangi musuhnya saya harus melaksanakan syarat Amirul Muminin jika Muhammad bin Amirul Muminin membutuhkan pasukan dan memerintahkan saya untuk menyiapkannya saya harus melaksanakan perintahnya dan tidak boleh menentangnya demikianlah secara ringkas tulisan Al-Makmun yang ditujukan kepada Al-Amin tampaknya Arashid berlaku keras dalam bayat tersebut agar kedua saudara tersebut tidak ada dalam keadaan seperti yang telah kita bahas lalu setelah itu dia menulis surat ketika kembali ke ambar dia menulis tulisan tersebut kepada para gubernur dan pejabat memberitahukan kepada mereka tentang apa yang ditulisnya dia menyebutkan bahwa dia melakukan hal tersebut karena untuk menghalangi orang-orang yang dengki dan adu domba yang akan dilakukan terhadap kedua saudara tersebut serta untuk mengeliminasi hal sud yang akan dilakukan oleh sebagian orang apa tujuan Arashid menulis wasiat tersebut pertanyaan sekarang adalah apa tujuan Arashid untuk menulis dua tulisan tersebut dan menyatakan sikapnya terhadap situasi tersebut berbagai kejadian yang terjadi sebelum peristiwa tersebut bisa memberikan petunjuk kepada kita pada pada tahun 173 hijriah Arashid pernah mencium adanya sebagian orang Bani Abasyah yang ingin mendapatkan kekilafahan pada zaman Arashid keturunan dari Bani Abasyah telah mencapai jumlah yang sangat banyak kita tidak memiliki statistik mereka pada zaman tersebut namun Al-Ma'mun menghitung mereka mereka seluruhnya berjumlah 33.000 orang laki-laki dan perempuan jika pada masa Arashid jumlah mereka adalah setengah dari jumlah tersebut ini berarti jumlah mereka sangat banyak dan memiliki kekuatan Arashid ingin menghentikan perkumpulan mereka dengan demikian dia pun mencari putra mahkota mereka lalu bersama Zubaidah istri Arashid menghadap Arashid untuk meminta agar putra mahkota diberikan kepada Al-Amin bukan Al-Ma'mun pada saat itu Al-Amin baru berusia 5 tahun lalu seperti yang telah kita ketahui setelah itu tragedi orang-orang Barmak semakin gawat negara dikuasai mereka dan segala sesuatu menjadi milik mereka lalu mereka pun memberontak kepada Bani Abasyah namun mereka tidak bisa melakukan apapun akhirnya mereka pun membentuk kesukuan serta berdiri di belakang Zubaidah istri Arashid dan Al-Amin pada kedua orang tersebut mereka menggantungkan harapannya Al-Amin adalah keturunan Hashim dari pihak ayah dan ibunya sedangkan Zubaidah tidak menyukai orang-orang Barmak orang-orang Barmak merasakan akan adanya ancaman akhirnya mereka menghasut Arashid agar menyerahkan kekolifahan setelah Al-Amin kepada Al-Ma'mun Arashid pun setuju dengan nasihat tersebut Arashid memberikan putra mahkota kepada Al-Amin pada tahun 183 Hijriah akhirnya kedua kelompok pun memperebutkan putra mahkota dan memiliki pandangan masing-masing orang-orang Bani Abasyah dan Zubaidah berdiri di barisan Al-Amin di antara mereka ada Al-Fadil bin Arabi musuh orang-orang Barmak sedangkan di sekitar Al-Ma'mun ada Ja'far bin Yahya Al-Barmaki dan orang-orang Barmak kondisi di antara kedua kelompok tersebut semakin gawat kelompok yang satu menyimpan kedengkian kepada kelompok yang lain Arashid akhirnya merasakan hal tersebut kedua kelompok tersebut adalah yang pertama kelompok orang-orang dari Bani Abasyah kedua kelompok Barmak kelompok Barmak memiliki kecenderungan khusus terhadap keluarga Ali orang-orang Barmak simpati kepada mereka sebelumnya kita telah mengetahui tentang kisah pemberontakan Yahya bin Abdillah di Daylam sikat Al-Fadil dan saudaranya Ja'far serta sikap mereka kepada Musa bin Ja'far yang diserahkan oleh Arashid kepada mereka dengan demikian kelompok tersebut adalah kelompok orang Barmak dan orang Alawi jika bisa dikatakan seperti itu sebagaimana telah dijelaskan Arashid merasakan mereka menguasai negara kecenderungan loyalitas mereka kepada orang Alawi dan mengendalikan Al-Makmun hingga mencintai keluarga Ali dan memberikan pemerintahan kepada mereka sebagaimana hal tersebut bisa kita lihat di masa Al-Makmun Arashid sangat lalu apa yang akan dia lakukan untuk melaksanakan keinginannya dia memiliki dua pilihan pertama dia harus menyingkirkan dari tengah jalan sebab-sebab yang bisa merusakkan kedua saudara dia tidak bisa menyingkirkan orang-orang Abasyah dan istrinya dari mereka karena mereka tidak melakukan hal buruk apapun kepadanya namun dia bisa menyingkirkan orang-orang Barmak dan hatinya penuh kebencian kepada mereka jika menyingkirkan mereka tidak ada seorangpun yang membuat Al-Makmun membenci Al-Amin dan kelompok Al-Amin tidak akan memusuhi kelompok Al-Makmun jika mereka disingkirkan orang Alawi akan tersingkir dan kekuasaan akan kembali ke tangannya dengan demikian dia akan menjadi kolifah sebenarnya setelah sebelumnya hanya namanya saja yang menjadi kolifah kedua jika orang-orang Barmak disingkirkan Al-Makmun akan menjadi satu-satunya pemenang tanpa ada satu kelompok pun yang menentangnya dengan demikian jika Al-Makmun bisa melaksanakan wasiat dengan baik Al-Rasyid harus membandingkan kedua saudara tersebut yaitu dengan tidak memberikan kekuatan kepada Al-Makmun untuk menghadapi Al-Amin Al-Rasyid telah memberikan kekuasaan kurusan kepada Al-Makmun namun apa yang bisa dilakukan oleh Al-Makmun jika saudaranya Al-Amin menguasai Khilafah Al-Rasyid berpikir untuk menggabungkan tentaranya kepadanya yang secara mayoritas adalah tentara kurusan dia ingin menegaskan kepada Al-Makmun bahwa seluruh tentara tersebut komandan dan dana adalah milik Al-Makmun Al-Amin tidak mengambil sedikitpun hal tersebut dengan demikian kekuatan mereka berdua berimbang sehingga tidak ada satupun yang mengungguli yang lain Al-Amin memiliki wawenang dari Iraq sampai Maroko sedangkan Al-Makmun memiliki kurusan dan tentara kurusan Al-Rasyid merancang hal tersebut lalu merealisasikan dengan membuat perjanjian dengan Al-Amin dan Al-Makmun setelah Al-Rasyid melakukan hal tersebut dia pun kembali ke Iraq namun dia tidak masuk ke Bagdad tetapi berjalan ke arah Ambar disana dia mengirimkan surat kepada para bejabat yang ada di negaranya memberitahukan kepada mereka hal yang telah dia lakukan di Makkah surat surat tersebut tertanggal Sabtu malam 7 Muharam tahun 187 surat tersebut berisi tentang rekayasa musuh dan kegagalan rencana mereka dia menulis Allah telah memilihkan kepada Amirul Mu'minin tentang hal tersebut dan memintanya supaya ditetapkan untuk kebaikan bagi mereka berdua dan seluruh umat kekuatan adalah milik dan hak Allah juga untuk menyatukan keinginan mendamaikan dan menjaga mereka berdua dari makar musuh-musuh kenikmatan menyingkirkan hasud makar kebencian dan usaha-usaha yang dilakukan untuk merusak mereka berdua siapa orang-orang yang hasud dengki dan membuat makar kepada kedua saudara tersebut yang terlintas dalam pikiran tentunya mereka adalah orang-orang barmak hal tersebut tampak dari keadaan surat yang dikirimkan kepada para pejabat kita harus ingat bahwa surat tersebut berisi untuk melawan musuh yang selalu menunggu-nunggu kesempatan dikirim tanpa mencantumkan nama Ja'far al-Barmaki padahal biasanya surat sering ditulis atas namanya kita pun harus menambahkan bahwa tidak lebih dari seminggu semenjak surat tersebut dikirim Ja'far kemudian dibunuh pada hari Sabtu malam pertama bulan Safar tahun 187 Hijriah bukankah hal tersebut memberikan petunjuk bahwa orang-orang Barmak adalah orang-orang yang hasud dan berusaha untuk membuat kerusakan pada Al-Amin dan Al-Ma'mun tragedi serupa yang terjadi pada tahun itu pun bisa memberikan argumentasi dari hal tersebut Ar-Rashid menyingkirkan keponakannya Abdul Malik bin Salih ketika ditanya kenapa dia melakukan hal tersebut Ar-Rashid menjawab aku mendapatkan kabar tentangnya yang tidak membuatku enak aku tidak akan membiarkannya memukul kedua anakku tersebut namun harus ada sebab langsung bagi tragedi orang-orang Barmak ia bisa jadi karena dia takut usaha orang-orang Barmak yang mengadu domba kedua saudara tersebut sebagaimana dia takut kepada Al-Malik bin Salih kita bisa melihat sikap dan kekhawatiran Ar-Rashid terhadap orang-orang Barmak jika melakukan apa-apa kepada anak-anaknya dalam ucapan dia tentang orang-orang tersebut aku telah membuat mereka kaya tetapi mereka membuat anakku miskin anak-anakku tidak memiliki kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang Barmak ucapan di atas akan menjadi petunjuk yang jelas bahwa Ar-Rashid memang melawan orang-orang Barmak jika dihubungkan dengan tulisannya dalam wasiat makar musuh-musuh kenikmatan kita akan menjumpai hubungan yang sangat jelas diantara dua pemikiran tersebut Ar-Rashid tidak tenang dengan sikap orang-orang Barmak terhadap anak-anaknya dan yakin bahwa orang-orang tersebut akan membuat mereka miskin orang-orang tersebut adalah musuh-musuh kenikmatan Ar-Rashid pun melakukan tindakan kepada keponakannya Abdul Malik bin Soleh karena dia takut orang tersebut akan melakukan apa-apa kepada anak-anaknya Abdul Malik bin Soleh adalah orang yang melaksanakan perintah anak Ar-Rashid Al-Qasim Putra Mahkota ketiga dengan demikian ketakutannya jika anak-anaknya berselisih tersebut mendorong dia untuk melaksanakan keinginannya yang tersembunyi semenjak waktu yang lama yaitu melenyapkan orang-orang Barmak seolah-olah dia menghayalkan dalam hatinya yang sangat dalam dan di depan Allah bahwa melenyapkan mereka adalah untuk kemaslahatan kekolifahan umat Islam juga lalu dengan sangat yakin dia pun melaksanakan hal tersebut surat yang dia tulis kepada para pejabat bisa disimpulkan ketika dia berkata Allah telah memilihkan kepada Amirul Muminin tentang hal tersebut dan memintanya supaya ditetapkan untuk kebaikan bagi mereka berdua dan seluruh umat kekuatan adalah milik dan hak Allah surat tersebut dia tulis lalu dikirimnya selanjutnya dia membunuh Ja'far pada minggu itu juga salah satu penyebab kerusakan adalah musuh-musuh kenikmatan yaitu orang-orang barmak tidak perlu dijelaskan lagi bahwa ketika kita sedang membahas sebab langsung dan kondisi yang ada di dalamnya kita tidak bermaksud untuk menjadikannya sebagai dasar dalam menafsirkan tragedi orang-orang barmak kita pun tidak hanya berpegang kepada hal tersebut tanpa sebab lainnya sebagaimana telah saya sebutkan sebab tidak langsung adalah di dalam hati Aroshid telah bersemayam pemikiran untuk menghancurkan orang-orang barmak Aroshid adalah orang yang menciptakan bingkai zaman ketika tragedi itu terjadi bingkai tersebut yang bisa menafsirkan bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan disusun dengan rapi sekarang kita akan menggambarkan tentang kejadian tragedi tersebut seperti yang telah kita bahas karena berbagai sebab Aroshid memiliki dendam kepada orang-orang barmak namun sebab tersebut tidak mendorong Aroshid untuk membunuh mereka karena tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan berhianat kepadanya atau negara mereka pun tidak pernah melakukan penghianatan apapun sehingga membuat Aroshid harus menghabisi dan menantang mereka hal yang menyebabkan Aroshid melawan mereka adalah kebohongan dan tindakan mereka yang tidak berkenan pada Aroshid namun tindakan tersebut tidak sampai menyebabkan tindakan kriminal penipuan dan pengkhianatan kalau lah Aroshid menyerang mereka karena tindakan tersebut mereka pasti bisa lari dan membela diri mereka sendiri kemudian hari-hari pun berlalu hingga akhirnya tampak jelas bagi Aroshid atau ada yang membisikkan kepadanya bahwa mereka ingin mengadu domba antara Al-Amin dan Al-Ma'mun serta tidak beritikat baik terhadap keduanya mereka membuat tipu muslihat dan berusaha membuat keduanya miskin lalu apa yang akan terjadi jika Aroshid meninggal serta terjadi peperangan antara Al-Amin dan Al-Ma'mun bukankah keadaan umat Islam dan seluruh umat akan menjadi buruk dengan demikian telah menjadi kewajiban Aroshid untuk menghentikan makar dan kerusakan mereka akhirnya Aroshid meminta petunjuk kepada Allah dan memintanya supaya memberi kebaikan kepada mereka berdua dan untuk seluruh umat kekuatan merupakan urusan dan haknya juga untuk menyatukan keinginan mendamaikan dan menjaga mereka berdua dari makar musuh-musuh kenikmatan menyingkirkan hasud makar kebencian dan usaha-usaha untuk merusak mereka berdua kemudian Aroshid pergi ke makar dan memberikan wasiat kepada kedua saudara tersebut untuk tidak saling menghianati lalu Aroshid kembali ke Irak untuk menghabisi akar para pembuat makar hasud dan kerusakan dia kemudian menulis surat kepada para pejabatnya di seluruh wilayah dan meminta mereka untuk memberikan bayat kepada putra mahkota sebelum berita tentang tragedi sampai kepada mereka tidak selang beberapa hari dia meminta agar Ja'far yang karena berbagai kejadian dia tidak lagi diperhatikan untuk dibunuh tanpa harus menunggu lebih lama dia tidak ingin melihat Ja'far karena takut perasaan malunya mencegahnya dari melakukan pembunuhan kemudian seluruh orang-orang barmak pun ditangkap kecuali satu orang karena dianggap tidak berbahaya Aroshet tidak bergeming dengan tekadnya dia tidak menerima permintaan maaf dari siapapun sebab menurutnya jika jika dibebaskan mereka pasti akan mengadu domba anak-anaknya dan kembali kepada tindakan mereka semula dia bertekad untuk tidak menyebarkan sebab yang mendorong dia untuk menghabisi mereka karena sebab-sebab tersebut tidak boleh diketahui ia adalah masalah pribadi yang akan melukai dirinya dan anak-anaknya jika anak-anaknya telah mendapatkan kehormatan hal yang sulit ditafsirkan dari kejadian tersebut adalah pembunuhan Ja'far karena dia bisa saja dipenjara atau dideportasi bisa jadi dia membunuhnya karena mengetahui rahasia yang harus ditutupi atau bisa jadi juga dia ingin melenyapkan segala kemungkinan untuk berdamai menyesal atau berubah pikiran dengan sebuah keyakinan bahwa membunuh Ja'far adalah sebuah kewajiban untuk menyelamatkan umat dari fitnah Periode kedua Aroshid Politik Aroshid terhadap suku-suku setelah tragedi orang-orang Barmak pemerintahan Aroshid memasuki babak baru yaitu bentuk pemerintahan yang menampakkan kekuatan aktivitas semangat dan mengakomodir segala urusan namun bentuk tersebut membuat Aroshid memandang segala sesuatu secara tergesa-gesa tanpa mau meneliti dan melihat akibatnya di masa mendatang pada masa ini sebagian penduduk Maroko memisahkan diri dari pemerintahan pusat revolusi-revolusi Kowarits dan yang sejenisnya juga masih terjadi para gubernur berusaha untuk menghentikan revolusi-revolusi tersebut kadang mereka bisa menghentikannya dan kadang tidak bisa wilayah yang jauh tersebut membuat gelisah Kholifah dan yang lainnya hingga akhirnya revolusi meletus di Maroko Kholifah pun terpaksa mengirimkan komandan terbaiknya yaitu Hartsamah bin A'yun dia pun pergi menuju lokasi dan membekukan revolusi tersebut untuk sementara kemudian Kholifah membutuhkan Hartsamah dan memanggilnya dari Maroko pada tahun 180 Hartsamah pun pulang dan revolusi meletus kembali lalu kejadian tersebut berakhir dengan kesulitan Kholifah untuk mengikat wilayah-wilayah yang jauh dari pusat negara Gubernur juga tidak bisa menenangkan kondisi di Maroko hingga akhirnya suatu hari datang sepucuk surat dari Ibrahim bin Al-Aqlab meminta agar dia dijadikan Gubernur Afrika dan membiarkannya mengurus segala urusan dia berjanji kepada Arashid bahwa dia tidak membutuhkan harta dari Mesir yang selalu diberikan kepadanya setiap tahun sejumlah 100 ribu dinar dia bisa melaksanakan tugas tanpa harta tersebut dan tanpa meminta upah akhirnya dia menjadi pejabat seumur hidup yang tidak pernah diganti memiliki kekuasaan secara mutlak dan memberikan kekuasaan kepada anak-anaknya setelah dia meninggal dengan demikian meskipun digatakan bahwa ketergantungan masih ada tetapi sangat jelas bahwa dia memisahkan diri dari pemerintahan pusat Arashid bermusyawarah dengan Hartsamah bin A'yu Hartsamah menasehatinya untuk memenuhi permintaan tersebut Arashid pun akhirnya mengabulkannya dengan demikian hal tersebut akhirnya menjadi penyebab Maroko berdiri sendiri dari Bagdad sebagai pemerintahan pusat tentu saja ini adalah kekeliruan fatal yang dilakukan oleh Arashid karena letaknya yang sangat jauh menyebabkan Arashid tidak bisa mengawasi tempat tersebut hubungan Arashid dengan Bizantium dalam hubungan dengan Romawi Arashid menunjukkan kekuatannya yang sangat kokoh memang benar pembebasan pembebasan Al-Futu di negeri Romawi tidak tersusun rapi para kolifah Abasyah juga tidak bermaksud untuk menyingkirkan Romawi dari pusat negara mereka dan membebaskan negara tersebut tetapi mereka ingin menguatkan ibu kota dan mengokohkannya di perbatasan Romawi kolifah berperang tetapi peperangan tersebut hanya mengalami sedikit kemajuan dan menduduki negeri musuh untuk kemudian kembali seperti sedia kalah diceritakan bahwa Arashid berperang setahun dan tahun berikutnya dibunakan untuk haji dengan demikian dia tidak mundur dari peperangan dan pembebasan terutama pada kedua periode masa pemerintahannya sesuai dengan yang telah kita bahas sebelumnya pada permulaan tahun bentuk baru yaitu tahun 187 Hijriah Arashid mulai menampakkan kekuatannya yang besar Iren Ratu Romawi ketika itu membayar pajak kepada Arashid dia mengaku bahwa Arashid lebih kuat darinya dengan demikian dia akan taat kepada Arashid namun terjadi perubahan besar di sana Arashid akhirnya menguasai Bizantium Nakfur pada tahun 802 hingga 811 Hijriah diceritakan asal Nakfur adalah bangsa Arab dari kabilah Bani Jafnah Mereka adalah orang-orang kuat dan memiliki semangat tinggi Mereka menulis surat kepada Arashid yang membuat dirinya gelisah Surat tersebut tertulis dari Nakfur Raja Romawi kepada Harun Raja Arab Kerajaan yang ada sebelumku berdiri di hadapan engkau seperti bidak catur Aku memberikan kepadamu hartanya yang aku sendiri tidak bisa membawa yang senilai dengannya Namun hal tersebut disebabkan oleh kelemahan dan kebodohan wanita Jika kamu telah membaca suratku Kembalikanlah harta yang telah diberikan kepadamu serta selamatkanlah dirimu dari harta yang akan kamu peroleh Jika tidak akan ada pedang antara aku dan engkau Ketika membaca surat tersebut Arashid pun marah hingga tidak ada seorang pun yang berani meninggalkannya karena takut dia akan berkata atau bertindak tidak baik kepada mereka Para menteri pun kebingungan apakah akan memberi saran ataukah membiarkan Arashid memegang pendapatnya tanpa ada usulan lalu Arashid memanggil orang-orang badui dan menulis surat Bismillahirrahmanirrahim dari Harun Amirul Muminin kepada Nakfur Anjing Romawi aku telah membaca suratmu wahai anak kafir jawabannya adalah hal yang akan kamu lihat bukan kamu dengar wassalam lalu Arashid menyiapkan diri untuk pergi ke Romawi diceritakan bahwa dia adalah orang yang kuat ketika itu dia mengerahkan pasukan menuju Heraklius dan berhasil menguasainya kemudian dia sampai di Ankara dan mengalahkan Nakfur dalam pertempuran yang terjadi diantara mereka berdua ketika Nakfur mengetahui bahwa dia telah dikalahkan dia meminta damai ketika itu musim dingin telah berlalu lalu Arashid menerima perdamaian tersebut tetapi dengan syarat Raja Romawi harus memberikan satu dinar kepada setiap orang dewasa kecuali kepada Nakfur dan anaknya Arashid pun kembali ke ibu kota namun setelah itu Nakfur mengkhianati perdamaian tidak ada seorang komandan dan pengikut pun yang memberitahukan Arashid tentang hal tersebut selama beberapa waktu Arashid tidak mengetahui hal tersebut hingga akhirnya seorang penyair memberitahukan kepadanya dengan dua bait syair Arashid pun sangat marah dia mengumpulkan tentara yang sangat banyak mencapai 135 ribu tentara jumlah tersebut termasuk orang upahan dan pengikutnya tentara tersebut pergi ke Romawi dan menyerang Romawi dengan sangat keras lalu Nakfur pun terpaksa meminta perdamaian lagi dengan Arashid Arashid pun mengabulkannya namun pada kali ini dia meminta 300 ribu dinar serta jizyah dari Nakfur dan anaknya sehingga Nakfur masuk ke dalam orang-orang yang berhak membayar jizyah demikianlah hubungan Arashid dengan Romawi adalah hubungan kekuatan pada masa ini dalam diri Arashid tampak sifat semangat dan kekuatan para pengikut menteri dan orang-orang yang dekat dengannya pun takut kepadanya hubungan Arashid dengan kaum Frank sumber-sumber barat menulis bahwa Arashid memiliki sikap berbeda terhadap Raja Frank Charlemagne seperti yang ditulis oleh dua penulis pertama oleh Ernie Hart dalam karyanya dia menulis Harun Arashid menerima Duta Charlemagne yang membawa hadiah dan dia menerimanya kemudian Arashid membalasnya dengan mengirim utusan yang membawa hadiah salah satu hadiah tersebut adalah jam air yang bergerak orang-orang Frank sangat kagum dan heran dengan jam tersebut kedua sumber lain yaitu pendeta Sain Gol Paus yang terhormat menerima Duta Charlemagne yang membawa hadiah kemudian dia pun memberikan hadiah kepada Charlemagne diantara hadiah tersebut ada kunci Bayitul Maqdis dan Gereja Al-Qiamah hal tersebut terjadi pada tahun 800 Masehi kedua cerita di atas berasal dari dua sumber asing kuno namun sumber-sumber Arab tidak menulis hal tersebut sedikitpun beberapa sejarah asing Perancis mengomentari kedua cerita tersebut dengan komentar beragam ada yang menafsirkan bahwa Aroshid ingin memberikan musuh Bani Abasyah kepada Kualifah Umayyah Ada pula yang menafsirkan bahwa Bani Abasyah Ridho agar orang dan Raja Frank mengawasi Bayitul Maqdis Para sejarawan pun semakin meluaskan penelitian mereka tentang hal tersebut Namun jika kita melihat kedua cerita tersebut kita akan menjumpainya sebagai cerita yang lemah Pertama kedua cerita tersebut tidak kuat dan bercampur aduk dengan permasalahan sejarah terutama pendeta Saint Gold dia adalah orang yang menulis sejarah dengan acak-acakan jika kita ingin menarik kesimpulan dari kedua cerita tersebut kita semestinya berpendapat sebagaimana yang pernah ditulis oleh Broeckelman tentang sejarah masyarakat Islam cerita pertama yang berisi tentang duta yang menemui Aroshid tidak lebih sebagai cerita tentang beberapa pedagang Yahudi yang membawa hadiah dan masuk ke dalam istana kolifah jika ada hadiah yang diberikan oleh Aroshid kepada Charlemagne ia tidak lebih berasal dari pedagang biasa adapun cerita kunci Baitul Magnis dan Gereja Al-Qiyamah adalah cerita yang tidak benar tidak masuk akal jika Aroshid seorang kolifah taat beragama dan bertakwa memberikan kunci tanah suci kepada non-muslim sangat aneh dan tidak bisa dipercaya jika Aroshid orang yang sedang memiliki kekuasaan paling besar dan kekuatan paling tinggi memberikan kepercayaan kepada laki-laki Nasrani untuk melindungi tempat-tempat suci yang ada di Baitul Magdis Revolusi Revolusi Internal Kejadian terakhir yang terjadi di masa kedua pemerintahan Aroshid adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Rafiq bin Alaiz bin Nasr bin Sayyar disamarkan Dia memberontak tidak taat dan mengumumkan tentang pemberontakannya Peristiwanya adalah Rafiq menganjurkan salah seorang perempuan yang telah menikah untuk bercerai dari suaminya dengan cara murtad dari Islam Selanjutnya perempuan itu menyatakan taubat sehingga bisa dinikahi oleh Rafiq Aroshid mengetahui hal tersebut dan sangat murka Dia mengutus Ali bin Isa bin Haman untuk menghukum Rafiq dan mengumumkannya agar menjadi contoh bagi orang lain Rafiq pun akhirnya diletakkan di atas keledai dan dibawa keliling kurusan kemudian dia dibebaskan setelah ditahan beberapa lama dan pergi kesamarkan orang-orang yang memiliki dendam pun bersekutu dengannya dan pergi ke Madinah lalu dia mengumumkan pemberontakannya akhirnya Aroshid mengetahui hal tersebut dan ingin pergi menemunya secara langsung kemudian Aroshid menyiapkan tentara dan menyiapkan bekal untuk kemudian pergi kesana namun di tengah perjalanan Aroshid meninggal tepatnya di kota Tus dia meninggal tahun 794 Hijriah dengan demikian berakhirlah zaman kegemilangan peradaban Arab Islam berakhirlah berakhirlah